Assalamualaikum, dulur-dulur jalan terang. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang telah diberikan oleh sang pencipta. Sebelum kita lanjut, marilah kita bangun channel ini dengan tekan tombol subscribe. Oke, terima kasih banyak atas dukungannya. Mari kita lanjut. Di suatu hari, hiduplah seorang Brahmana yang kuat yang bernama Sidi Mantra. Sang Hyang Widya atau Batara Guru menghadiahkan Brahmana harta dan seorang istri yang cantik. Setelah beberapa tahun menikah, Brahmana dan istrinya memiliki anak lelaki yang bernama Manik Angkran. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu ketika, Manik Angkran, sang putra Brahmana Sidi Mantra, tumbuh menjadi-menjadi laki-laki dewasa. Wajahnya yang rupawan dan kepandaian yang mumpuni yang Manik Angkran miliki tertutupi semua oleh sifat yang buruk. Manik Angkran, gemar sekali bermain judi, bahkan Manik Angkran rela melepaskan apapun yang telah diberikan oleh ayahnya, untuk memuaskan hasrat berjudinya. Dirasa kalah terus, dan kehabisan harta, akhirnya Manik Angkran. Pergi menemui ayahnya, yaitu Brahmana Sidi Mantra. Bagi Sidi Mantra, Manik Angkran adalah putra yang paling dia cintai. Akhirnya, Sidi Mantra pergi untuk bersemedi. Dalam semedinya, Sidi Mantra mendengar suara yang menggema, di daun telinganya. Sebagai petunjuk jawaban semedinya, yang berkata, Sidi Mantra, ada harta yang dijaga oleh naga, yang bernama Naga Besuki, yang berada di kawah Gunung Agung. Pergilah ke sana, dan mintalah naga tersebut, untuk memberikan sebagian dari harta karunnya. Mendapatkan wangsit, untuk pergi ke kawah Gunung Agung, untuk menemui Raja Naga, yang bernama Besuki. Bergegaslah, Sidi Mantra pergi menuju kawah Gunung Agung. Namun, sangatlah tidak mudah, halangan dan rintangan di dalam perjalanan Sidi Mantra, menuju kawah Gunung Agung. Namun, demi anaknya yang tercinta, Sidi Mantra terjang semua halangan dan rintangan itu. Satu persatu rintangan dan halangan, yang mengganggu dalam perjalanan, Sidi Mantra lewati. Hingga, sampailah Sidi Mantra ke kawah Gunung Agung. Sidi Mantra, langsung duduk dan bersilah, sambil membacakan mantra-mantra, dan doa-doa. Hingga, terdengarlah, suara bergemuruh, yang berasal dari dalam kawah Gunung Agung. Tiba-tiba, keluarlah seekor naga raksasa dari kawah Gunung Agung. Naga tersebut amatlah besar, kulitnya-nya yang berkiluan sangat indah, sisik-sisiknya yang terbuat dari emas dan mutiara, membuat Sidi Mantra amat terkejut. Dan, Sidi Mantra amatlah terkagum-kagum oleh bentuk naga tersebut. Dan, pada akhirnya, Sidi Mantra mengutarakan maksudnya, menemui sang naga, yang bernama Naga Besuki. Bahwa Sidi Mantra, ingin meminta sebagian harta karun, yang sang naga miliki. Mendengar itu, sang naga pun mengabulkan permintaan Sidi Mantra. Emas dan mutiara berjatuhan di depan Sidi Mantra, di mana emas dan mutiara tersebut adalah, merupakan sisik dari naga Besuki. Melihat hal tersebut, Sidi Mantra amatlah senang, dan Sidi Mantra mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kepada naga Besuki. Kemudian, Sidi Mantra, bergegaslah pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sidi Mantra langsung memberikan emas dan berlian tersebut, kepada anaknya, yaitu Manik Angkeran. Namun, kebaikan sang ayah, yaitu Sidi Mantra, tidaklah sedikitpun Manik Angkeran hargai. Emas dan berlian, pemberian sang ayah, Manik Angkeran gunakan untuk berjudi. Hingga, Manik Angkeran pun kalah, dalam berjudi. Sehingga, emas dan berlian tersebut habis ludes, kalah dalam perjudian tersebut. Dan, pada akhirnya, Manik Angkeran menemui sang ayah kembali, dan memohon kepada sang ayah, untuk mencarikan emas dan berlian tersebut. Dengan rasa sangatlah kecewa, Sidi Mantra menolak mentah-mentah, permintaan sang anak. Karena, Sidi Mantra hafal betul sifat anaknya tersebut. Pastilah, emas dan berlian itu, habis dia gunakan untuk bermain judi. Mendapatkan penolakan dari sang ayah, tentunya membuat Manik Angkeran sangat kecewa. Tetapi, bukan Manik Angkeran namanya, jika dia hanya diam saja, dengan penolakan sang ayah. Akhirnya, secara diam-diam, Manik Angkeran mencari cara, untuk mendapatkan informasi, dari mana ayahnya mendapatkan emas dan berlian tersebut. Di suatu malam, ketika bulan bersinar terang, telah menunjukkan eksistensinya. Manik Angkeran, secara diam-diam, mengintip kamar ayahnya, melalui jendela kamar, yang ada di kamar sang ayah. Di luar jendela, Manik Angkeran melihat ayahnya, sedang memegang sebuah lonceng, dan Manik Angkeran pun mendengarkan ayahnya yang berbicara sendiri di dalam kamar. Jangan sampai, Manik Angkeran mengetahui, fungsi lonceng ini. Kalau, lonceng ini mampu memanggil seekor naga bersisi kemas dan berlian, penghuni kawah gunung agung. Kalau Manik Angkeran sampai mendapatkan lonceng ini, pastinya anak itu menggunakan fungsi lonceng ini, dan memanfaatkan kebaikan sang naga bersisi kemas, yang bernama Besuki. Mendengar percakapan ayahnya, Manik Angkeran pun kegirangan, dan memulai rencana, untuk mencuri lonceng, pemanggil naga bersisi kemas, penghuni kawah gunung agung. Dengan sabar, Manik Angkeran menunggu sang ayah, agar terlelap tidur. Hingga, sampai di pertengahan malam, akhirnya sang ayah benar-benar tertidur pulas. Bergegaslah Manik Angkeran beraksi, untuk mencari lonceng tersebut. Di dalam kamar ayahnya, Manik Angkeran secara diam-diam, dan sangat berhati-hati, mencari lonceng tersebut. Tetapi, berjam-jam Manik Angkeran mencari, tidak kunjung menemukan lonceng tersebut. Sehingga, membuat Manika Angkeran putus asa. Di dalam keputus asaannya, Manik Angkeran akhirnya memutuskan untuk menyudahi pencarian lonceng tersebut, dan bergegaslah keluar dari kamar sang ayah. Tetapi, nasib beruntung masih menyelimuti Manik Angkeran, karena, ketika berbalik hendak keluar kamar, Manik Angkeran melihat ayahnya membalikan posisi tidurnya. Sehingga, membuat lonceng tersebut terlihat jelas, bahwa, lonceng tersebut manis berada di atas kasur, di samping ayahnya yang tertidur. Melihat hal itu, senyum di bibir Manik Angkeran pun mengembang. Secara hati-hati, Manik Angkeran mengambil lonceng tersebut. Setelah berhasil memegang lonceng itu, bergegaslah Manik Angkeran pergi keluar kamar ayahnya. Seusai mengambil lonceng di dalam kamar ayahnya, bergegaslah pergi menuju di kawah Gunung Agung. Seperti yang dialami ayahnya, Manik Angkeran pun mendapatkan banyak halangan dan rintangan dalam perjalanan. Tetapi, dengan kepintaran yang Manik Angkara miliki, dia pun akhirnya melewati semua halangan dan rintangan, yang menghambat perjalanannya menuju kawah Gunung Agung. Sesampainya di kawah Gunung Agung, bergegaslah Manik Angkeran membunyikan lonceng, dan memanggil nama Naga Basuki. Tak selang berapa lama, terdengar suara bergemuruh dari kawah Gunung, kemudian disusul munculnya Naga bersisi kemas, yaitu Naga Basuki. Melihat perwujudan Naga Basuki, yang bersisi kemas dan berlian, Manik Angkeran pun terkagum-kagum, dan pada akhirnya Manik Angkara, mengutarakan maksud tujuannya, memanggil Naga Besuki. Naga Besuki yang mendengarnya, akhirnya memberikan emas dan berlian dari sisiknya, tetapi dengan syarat, bahwa Manik Angkeran harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan meninggalkan kebiasaan bermain judi. Mendengar jawaban dari Naga Besuki, Manik Angkeran pun tersenyum bahagia. Tetapi, di dalam hati Manik Angkeran berniat untuk mengambil lebih banyak lagi emas dan berlian. Setelah Naga Besuki menjatuhkan emas dan berlian, lantas Sang Naga bergegas kembali ke dalam kawah Gunung Agung. Tetapi, ketika Sang Naga masuk ke dalam kawah, Manik Angkeran bergegas memotong ekor Sang Naga, dan potongan ekor naga itu langsung diambil, dan Manik Angkeran berlari secepatnya. Sang Naga, sangatlah marah dan mengejar Manik Angkeran lewat dalam tanah, dan akhirnya Sang Naga menyemburkan api di tanah, yang diinjak oleh Manik Angkeran. Sehingga, membuat Manik Angkeran hamus menjadi abu. Sedangkan, Sidi Mantra yang mendengar kabar, bahwa putranya, yaitu Manik Angkeran meninggal dunia, akibat menyerang Naga Besuki, sangatlah sedih. Karena, Manik Angkeran adalah putra satu-satunya. Pada akhirnya, Sidi Mantra, bergegas menemui Naga Besuki, untuk memintanya menghidupkan putranya kembali. Sesampainya Sidi Mantra, bertemulah dengan Naga Besuki, dan mengadakan perundingan, bahwa, Naga Besuki akan menghidupkan Manik Angkeran lagi, tetapi dengan syarat. Sidi Mantra harus menyembuhkan ekor Naga Besuki, yang telah dipotong oleh Manik Angkeran. Akhirnya disetujui lah perundingan tersebut, dan, dengan kesaktian Sidi Mantra, dia berhasil mengembalikan ekor Sang Naga Besuki. Dan Naga Besuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Tetesan air mata, tak bisa ditahan lagi oleh Sidi Mantra, melihat anaknya hidup kembali. Kemudian, dipeluklah si anak, dan Sidi Mantra berkata, kau hidup kembali, bersihkan semua kesalahanmu, semua dosamu. Hiduplah dengan mandiri, karena, aku sudah tidak bisa menemanimu lagi. Dan dengan kesaktian Sidi Mantra, dia mengeluarkan air yang begitu amat deras. Lambat laut, air tersebut meluas menjadi lautan dot dan dinamai Selat Bali. Selat inilah yang memisahkan kedua tempat. Yang sekarang kedua tempat tersebut adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali.